hai hai semua assalamualaikum jumpa lagi di channel saya dan hari ini saya mau masak ikan bawal ya temen-temen ini ikan bawalnya mau saya bakar kalau kalian ingin tahu cara buatnya yuk ikan terus videonya untuk bumbunya saya pakai ketumban ini saya pakai sekitar satu sendok teh kemudian anda bawang putih ya teman-teman ini saya potong-potong untuk memudahkan mengoleknya sekitar tiga siung bawang putih saya juga pakai bawang merah ya teman-teman ini saya potong-potong juga sekitar tiga siung bawang merah kemudian ada kunyit saya pakai dua ruas jari atau sesuai selera kemudian ini ada jahe saya pakai dua ruas jari kemudian saya tambahkan garam setengah sendok makan kemudian kita uleg sampai halus ini udah halus ya teman-teman saya sisihkan terlebih dahulu kemudian saya siapkan wajan kita akan tumis bumbunya tadi ya teman-teman masukkan sedikit minyak kemudian kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi bumbu ikan ini juga bisa buat ayam ya teman-teman kita tumis sampai benar-benar harum kemudian saya masukkan air sedikit saja kita aduk terus ya teman-teman kemudian saya masukkan kecap sekitar satu setengah sendok makan atau dua sendok makan sesuai selera kita aduk lagi biar tercampur merata ya teman-teman oke ini udah matang saya sisihkan terlebih dahulu kita akan bakar ya teman-teman ini saya menggunakan alat pemanggang sederhana seperti ini dan sudah saya olesi minyak sebelumnya kemudian ikan bawalnya kita panggang di atas pemanggang ini ya teman-teman kita tata seperti ini ini saya pakai sekitar setengah kilogram ikan bawal pemanggang ini sangat praktis ya teman-teman jadi kita tidak perlu menggunakan arang tapi kita juga bisa makan ikan bakar dengan sangat mudah sekali kita bakar sampai setengah matang seperti ini nanti kita balik oke kita balik ya teman-teman teman-teman ini agak lengket padahal udah dikasih minyak tadi tapi nggak tahu kenapa lengket seperti ini kita balik semua kita panggang sampai matang sebelahnya juga ya teman-teman kemudian kita olesi bumbu yang tadi sudah kita buat sebelumnya oke ini udah agak matang sebelahnya ya teman-teman setelah itu saya balik lagi dan saya akan oleskan bumbu di sebelah sebelahnya lagi yang belum kita kasih bumbu bumbunya enak sederhana tapi rasanya luar biasa teman-teman oke kita oleskan sampai merata ke semua bagian ya ini kita panggang sampai dia benar-benar matang dan ini udah matang mau saya angkat ya teman-teman sangat mudah dan cepat pembuatannya ini saya babak kedua ya kita mau panggang lagi caranya sama seperti yang tadi kita taruh di atas seperti ini kita tata yang ini agak bagus ya teman-teman nggak lengket karena mungkin karena tadi udah buat panggang sekali jadinya ini yang kedua itu bagus nggak oke kita panggang sampai dia setengah matang nanti baru kita kasih bumbu yang tadi sudah kita bikin ya oke kita oleskan lagi oke semua bagian ikannya bumbu ini bisa dipakai untuk semua jenis ikan ya teman-teman bumbu ini bumbu rahasia yang enak banget oke kita balik sebelah sisinya juga nanti kita kasih bumbu dan ini udah matang mau saya angkat ya teman-teman dan ini dia hasilnya rasanya sangat enak dan mantap kalian wajib coba ya teman-teman dan terima kasih yang sudah menyaksikan video saya jangan lupa like subscribe dan share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh